Bismillahirrahmanirrahim. Hai, ketemu lagi guys dengan saya Ibu Gian dari Maulani M.Kom, Magister Komputer. Nah, hari ini kita akan mulai belajar mengenai STEC. Jadi materi untuk mata kuliah struktur data pertemuan 7 dengan 8 adalah STEC, kemudian Tower of Hanoi. Jadi kita mau lihat sejarahnya kenapa bisa ada STEC di dalam struktur data. Oke, kita mulai ya guys. Udah siapin cemilan belum? Kita siap-siapin biar semangat. Oke, mari kita belajar. Kita masuk ke STEC dulu. Ini untuk materi di pertemuan ke-7. Nah, STEC, seperti kalian mungkin pernah dengar, STEC adalah sebuah tumpukan. Kenapa di dalam mata kuliah struktur data itu harus pelajari tumpukan? Itu karena kita sedang menganalogikan kalau misalnya di komputer itu kan ada memori yang menampung banyak data. Nah, kita analogikan setiap ada angka yang masuk ke dalam memori, itu akan terus masuk dan ditumpuk. Bagaimana bisa di dalam memori komputer, data-data yang masuk bisa terorganisir dengan baik? Nah, itulah yang akan kita pelajari di dalam STEC ini. Oke, sebelumnya saya juga dibantu dengan laptop kesayangan saya, Lucky. Yang akan juga kalian bisa lihat tampilannya untuk materi kita di dalam slide ini. Jadi, nanti bulan akan kasih tahu tentang bagaimana sih cara mengoperasionalkan STEC. Oke ya, baiklah kita akan mulai. Nah, di sini kalau misalnya kalian bertanya, Bu, STEC itu kan kita tahu tumpukan. Apakah prinsipnya sama dengan yang ada di dalam struktur data, yaitu last in, first out? Nah, kalau di Vivo, kita tahu ya, first in, first out. Tapi LIVO adalah last in, first out. Di STEC kita pakai LIVO, benar. Last in, first out. Jadi, STEC itu adalah kumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Ada data pertama masuk, dia adanya di bawah. Data lagi yang masuk, tumpuk di atasnya. Data lagi yang masuk, data terakhir yang masuk, dia akan ada di atasnya bertumpuk. Last in, first out. Bagaimana jika mau mengeluarkan data tersebut, maka data yang di atas diambil terlebih dahulu. Last in, first out. Baru data berikutnya sampai kepada data awal. Oke? Nah, apakah kita bisa menambahkan data, atau bisakah kita mengambil data? Atau kita hapus data aja bisa? Dengan cara tadi, ingat, metode untuk STEC atau tumpukan adalah last in, first out. Yang terakhir masuk, maka dia yang pertama kali dikeluarkan. Oke? Nah, di dalam STEC ini, ada operasi dasarnya. Di sini dijelaskan bahwa kita punya operasi STEC yang namanya PUSH. Itu khusus untuk memasukkan data. PUSH. Nah, itu untuk kita mengeluarkan data, atau mau menghapus data. Sekarang, misalkan kita masukin dulu nih ya, data ya. Kita pakai PUSH ya, perintahnya. Seandainya ada angka-angka berikut ini. 3, 2, 5, dan 9. Ingat ya, kata-katanya 3, 2, 5, dan 9. Mana angka yang lebih dulu masuk? That's right, 3. Kemudian, 2, 5, terakhir, 9. Nah, kita mau masukin, kita PUSH. Boleh nggak kita masukin angka, misalkan, 34? Boleh. Kita PUSH, 34 dia berada di atas. Angka yang 9 tadi. Ya, itu memasukkan data dengan perintah PUSH. Ya, ingat baik-baik untuk PUSH. Bagaimana dengan, ah, saya mau ngeluarin yang 34? Oke, kita menggunakan perintah POP. Yaitu untuk menghapus, atau mengambil, atau mengeluarkan. Nah, karena dengan metode LIFO pada stack, maka angka 34 yang terakhir masuk tadi, kita ambil. Nah, itu metode menggunakan POP. Ya, untuk mengeluarkan. Nah, apalagi yang biasanya kita temui pada saat stack, ya. Biasanya kalau kita tahu stack itu punya banyak notasi, dan yang terkenal itu kita ada notasi infix, prefix, dan postfix. Nah, infix adalah operator ditulis di antara dua operan. Jadi gini, kalau Anda belajar matematika, misalkan 3 dikali dengan 2, nah, kali yang di tengah itu adalah untuk operasi infix normal. 3 dikali 2, atau 3 tambah 2, tambahnya di tengah. Atau misalnya 3 dikurangi 2, tengah tandanya. Ya, itu infix. Jadi operasi matematika yang normal kita pakainya infix. Nah, ketika kita mulai masuk kepada prefix, maka tanda lambang matematikanya di depan. Seperti tadi, 3 ditambah 2. Ya, untuk infix, maka prefix adalah tambah, tambah, tanda tambah, 3 dan 2. Ya, jadi pre itu di depan. Nah, bagaimana dengan postfix? Post itu di belakang. Lambang matematikanya di belakang. Ya, jadi 3, 2, tanda tambah. Atau mungkin tanda kali, atau mungkin tanda kurang. Ya, jadi itulah yang biasa terkenal ya, di dalam stack notasinya. Dan ini kita bisa temui sebenarnya yang menciptakan banyak notasi seperti prefix dan postfix itu siapa sih? gitu ya, karena kan biasanya kita kenalnya cuma infix ya, mode matematika biasa. Seperti 3x2 tadi, tandanya di tengah gitu. Nah, ini ada Profesor Jan Lukas Iwix. Jadi namanya Profesor Jan. Dia yang kemudian create untuk bikin prefix yang tanda lambang matematiknya di depan dan postfix yang tanda matematiknya di belakang. Ya, jadi seperti itu. Ini varian aja sih, kalau misalnya kita lagi mau menyelesaikan soal stack, kita pasti bawa. Soal kita infix. Ya, tapi kita bisa tambahkan atau kita bisa modif dengan prefix atau postfix. Ya, tergantung dari perintah stacknya. Oke, kita akan lanjut. Misalkan kalau untuk soal stack itu seperti apa. Nah, kalian bisa lihat ya, di dalam slide ini untuk contoh soal stack, saya bacakan di sini. Ini contohnya 2 ditambah 14. Di dalam kurung ya, dikali 5. Nah, ini infix ya, soal matematik. Di dalam kurung pasti yang kita selesaikan dulu. Oke, saya ulang. Di dalam kurung 2 ditambah 14 dikalikan dengan 5. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal stack berikut yang sudah ada di slide tadi dengan jawaban infix-nya. Kemudian kita lihat prefix-nya adalah tanda kali, tanda tambah, 2, 14, 5. Bagaimana dengan postfix? Berarti 2, 14, tambah 5, kalinya di belakang. Tanda kalinya. Ya, itu untuk yang bagian depan. Kalian bisa lihat. Nah, bagaimana kita menggambarkan ini? Kalian lihat ya, ada seperti gambar tabung-tabung di sini. Ini adalah ilustrasi memori yang ada di komputer. Jadi, yang pertama adalah ilustrasi memori kosong. Kita siapkan memori kosong. Karena sebenarnya perhitungan yang masuk ke dalam stack itu hanya sementara. Ketika ada data masuk, kita hitung, sudah ketemu dengan hasilnya, kita kembalikan. Atau kita pop jawabannya. Kita kosongin lagi tuh, memori komputernya. Gitu ya. Kita akan lihat. Berikut adalah tabung kosong. Itu adalah memori yang belum dimasukkan angka atau belum ada data yang masuk. Mari silahkan kita memasukkan data dengan perintah push. Oke. Push 2. Masukkan 2. Perhatikan ini ada 2 di bawah. Kemudian masukkan push 14. Push 14. Di atas 2. Nah. Nah, kemudian kita mau ada perintah yang di dalam kurung yang mau kita selesaikan yaitu 2 ditambah 14 sama dengan 16. Yang jadi masalah 16 tidak boleh diletakkan di atas 14. Tidak boleh. Terus gimana bulan? Nah, ini 16nya harus terpisah. Caranya gimana? Kita pop. Ambil dulu 14. Perhatikan. Pop 14. Kemudian pop 2. Baru setelah itu kita masukkan 16 sebagai hasil dari perintah yang di kurung. Yakni 2 ditambah 14 sama dengan 16. Oke ya. Itu tabung yang ketiga. Perhatikan. Nah, kemudian tabung selanjutnya kita mau dikalikan dengan 5. Sesuai dengan perintah infiksi yang tadi. Berarti kita masukkan saja dengan perintah push 5. 5-nya di atas 16 guys. Ya, jadi 16nya tidak kamu ambil. Tapi dia di atas 16. Kenapa demikian? Karena kita mau menghitung 16 dikali dengan 5. Makanya 16 tidak diambil. Ya. Oke, kita akan lanjut. 16 dikalikan dengan 5 berapa kira-kira? That's right. 80 ya. Nah, 80 ini tidak bisa kita masukkan di atas 5. Caranya adalah kita ambil dulu 5-nya dengan pop 5. Pop 5. Kemudian kita pop 16. Jadi ambil dulu tuh angka-angkanya. Kita habisin dulu. Setelah itu baru kita masukkan. Perintahnya push untuk memasukkan. 16 dikalikan dengan 5 sama dengan 80. Nah, itu dia sudah ditemukan hasilnya. Dan itu memori hanya sementara. Harus dikosongkan. Kita harus ambil. Ambil ya. Dengan perintah pop answer. Ambil jawaban 80. Maksudnya begitu. Jadi kita ambil 80-nya sehingga hasil akhirnya adalah yang memorinya kosong. Kita kosongkan. Karena kita sudah dapat hasilnya. Yaitu 80. Oke. Sampai di sini kira-kira sudah mengerti atau belum? Ini contoh yang simple ya. Jika soal infix-nya dalam kurungnya cuma 1. Nah, berikutnya kita akan lihat di sini laki punya banyak soal-soal latihan stack. Dan dia akan buka 1 yang kamu kira-kira bisa atau enggak nih untuk jawab. Nah, ini dia. Nah, di slide ini untuk soal stack yang dalam kurungnya ada 2. Kita lihat ya. Oke, laki apa nih soalnya? Kita lihat ya. 2 ditambah 10 dalam kurung 1 ya. Nah, kemudian dibagi dengan 9 dikurangi 6. Kurung yang kedua. Nah, 2 kurung nih. Tadi saya kasih contoh 1 kurung. Gimana kalau dengan 2 kurung? Apakah kira-kira kalian bisa atau enggak nih? Karena jumlah tabu memorinya yang digambar juga berbeda. Tidak sama. Oke, kita akan lihat ya. Kalau misalnya kamu mencoba untuk menguraikan jawaban stack, maka kamu pecahkan dulu yang kurung pertama. Angka-angka bagian depan. Kalau case study-nya seperti tadi. Ada 2 kurung berarti kurung yang pertama dulu. Kita lihat. Berarti kita mau selesaikan 2 ditambah 10. Oke, itu untuk infix ya. Kalau kita mau lihat di bagian atas ini ya. Itu saya mau jabarin untuk yang prefix-nya. Tandanya berarti tanda bagi ditambah kemudian 2, 10, dikurangi 6, ke 9, dan 6. Nah, ini untuk prefix. Nah, bagaimana dengan pos? Dua, 10, tanda tambah di tengah, kemudian 9, 6, tanda kurang, dan tanda bagi. Nah, ini unik ya. Jadi prefix dengan posfik itu adalah unik. Ya, kalau untuk prefix tanda bacanya, atau tanda matematisnya, atau operanya di depan. Kalau yang posfik di belakang. Kembali lagi ke soal yang tadi. Di kurung pertama, 2 ditambah 10, kita push 2. Kemudian kita push 10. Perhatikan, di gambar ini, ada memori yang kita kosongkan. Ya, kemudian ada angka 2 dan 10 yang masuk ke memori kedua. Oke, nah, kita mau jumlahin tuh. 2 ditambah 10, berapa sih jumlahnya? Yaitu 12. Ya, tapi nggak bisa loh 12 ada di atas 10. Harus diambil dulu nih yang 10-nya. Jadi kita pop 10, kita pop 2. Gitu ya, kemudian kita push 12 sebagai hasil dari penjumlahan 2 ditambah 10. Menghasilkan 12. Itu di memori yang ketiga. Nah, selanjutnya, kita mau nanti hasilnya itu dibagi ya dengan hasil yang kedua. Tapi hasil kedua ini belum ada hasil baginya. 9 dikurangi 6. Bagaimana caranya? Si 12 masih tetap ada. Kemudian kamu push 9 di atas 12. Kemudian kamu push 6 di atas 9. Nah, begitu ya. Jadi jangan ditinggal nih 12-nya. Karena itu ada kurungnya 2. Jadi kamu harus perhatikan baik-baik. Nah, kemudian apalagi yang kita lakukan. Tidak bisa 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Itu diletakkan di atas 6. Tidak bisa. Ambil 6. Pop 6. Ambil 9. Pop 9. Nah, yang stay di situ adalah 12. Jangan diambil lagi. Karena itu adalah hasil yang pertama. Nah, kemudian kamu masukkan 3. 3 adalah hasil kurung kedua dari 9 dikurangi 6. Jadi 12. Kemudian atasnya 3. Nah, itu tumpukan stack yang benar. Data-data yang kita organisir di dalam memori komputer. Apakah sudah selesai? Belum. Kita mau jumlahin berapa sih sebenarnya? 12 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 4. Dan itu bukan di atas 3. Bukan juga di atas 12. Salah. Jadi kita ambil 3. Ambil dengan pop 3. Kemudian ambil pop 12. Kemudian kita masukkan. Masukkan, itu begitu heboh banget ya. Saya ngomong masukkan gitu ya. Push. 12 dibagi 3. Sama dengan 4. Ada di memori selanjutnya. Jawaban dari soal ini adalah 4. Tapi ingat. Ini memori hanya sementara. Jadi harus diambil. Ambil jawaban 4 yang tadi dengan pop answer 4. Sehingga gambar di sini kamu perhatikan ya. Memori kembali kosong. Nah, ciri untuk kamu bisa menyelesaikan. Soal stack dengan 2 kurung adalah. Yang pertama, kamu bisa menggambarkan memori komputernya berjumlah 7. 7 memori. Yang tabung-tabung ini. 7. Kemudian kamu harus ikutin hasil yang pertama. Hasil dari kurung yang pertama seperti di sini. Hasilnya adalah 12. Kamu ikutin, ikutin, ikutin. Sampai diulang sebanyak 3 kali. Ingat. Ketika kamu buat memori kosong. Maka kembalikan lagi kosong yang di belakang juga. Jadi posisinya kosong ya memorinya. Ingat. Karena sifatnya sementara. Oke. Ada banyak latihan yang kamu bisa lakukan. Karena ini perlu ketelitian. Tidak apa-apa. Kamu akan selesaikan dengan pelan-pelan. Tidak apa-apa. Nanti lama-lama akan menjadi cepat. Oke ya. Nah, stack ini adanya di pertemuan ke-7. Penyelesaian soal-soal stack juga sama adanya di pertemuan ke-7. Ya. Banyak sekali soal-soalnya. Jadi kamu bisa kerjakan dengan senang hati ya. Kalau kamu sudah teliti, sudah biasa. Kamu enak tuh untuk gambar-gambar. Oke. Nah, sampai di situ tuh. Kita pelajari mengenai stack. Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya. Nah, setelah ini kita masih ada. Yang ada kaitannya dengan stack juga. Tentang tumpukan tadi. Sebenarnya sejarahnya gimana sih? Kok bisa ada tumpukan di dalam atas kuliah struktur data? Kita akan ketemu di pertemuan ke-8. Dengan materi yang disebut Power of Hanoi. Masih ada kaitannya dengan stack. Oke. Sudah siap? Stacknya sudah paham kan? Sekarang kita ke histori ya. Ke sejarah dari Toh. Tower of Hanoi. Tenang. Masih ada saya di sini bulan dan masih ada laptop kesayangan laki. Untuk bisa nampilin semua materi-materi asik buat kamu semua. Oke guys. Next. Kita akan ke Tower of Hanoi. Berbicara mengenai Tower of Hanoi berarti kita akan membicarakan mengenai sejarah. Sejarah dari stack. Kenapa itu ada di dalam struktur data? Baiklah. Jadi Tower of Hanoi. Kita akan perlu bantuan laki ya. Untuk kalian juga bisa lihat di dalam slide ya. Kenapa bisa ada Tower of Hanoi. Adalah sebuah legenda dari suatu daerah yang sangat terpencil di daerah sebelakang semenanjung India. Kira-kira kamu sudah pernah ke India belum ya? Itu di kota Benares. Jadi adanya di India dan di belakang semenanjungnya. Wuhh di belakang guys. Nah konon itu di dalamnya terdapat hutan rimba. Di hutan rimba ini ada candi. Si candi itu punya tiga menara. Tiga menara emas. Jadi ini ada tiga ya. Tiga menara emas. Di dalam candi tersebut terdapat banyak para biarawan. Jadi mereka adalah biarawan yang menjaga candi. Nah mereka dapat tugas untuk memindahkan piringan emas. Ya dari satu menara ke menara lainnya. Ingat ya di candi tersebut ada tiga menara. Oke. Nah mereka terikat oleh peraturan. Yang menjadi peraturan untuk memindahkan piringan hitam itu namanya suksesif. The rules of suksesif ya. Jadi satu persatu harus dipindahkan dengan seksama piringan emasnya. Ya ketika para biarawan mau memindahkan piringan emas tidak boleh sekaligus. Tetapi harus satu persatu. Nah istilahnya adalah suksesif. Oke. Nah kemudian peraturan yang kedua jangan lupa. Ya disini laki mengatakan yang kecil itu selalu terletak di atas yang besar. Ingat yang kecil di atas. Jadi gak bisa kita mau numpukin piringan emas di menara itu acak-acakan. Atau yang besar di atas, yang kecil di bawah. Jadi ada peraturan ya. Oke. Ingat peraturan yang kedua adalah untuk yang kecil ya piringan emasnya. Ya itu selalu berada di atas. Nah seperti itu kepercayaan yang si para biarawan itu tanam ya di dalam pikiran mereka. Karena kalau mereka sudah melanggar dua peraturan tadi, mereka akan kena kutukan guys. Tidak tahu ya. Kadang-kadang itu legend ya, legenda. Tapi kita mau ngelihat secara ilmiahnya sebenarnya. Tower of Hanoi itu ada gak sih ilmuwan yang meneliti tentang Tower of Hanoi? Ada guys. Jadi ini di tahun 1883, Prof. Edward Lucas. Prof. Edward Lucas. Jadi dia seorang matematik kawan Perancis. Beliau mengatakan begini. Saya meneliti mengenai banyak Tower of Hanoi. Tetapi kemudian saya menyimpulkan bahwa di nama Tower of Hanoi itu adalah memegang prinsip ini. Di mana satu menara yang terdapat piringan atau dis harus dibongkar dan dipasang kembali pada pasak menara yang berbeda. Hampir sama ya guys dengan prinsip tadi yang di legend gitu ya. Nah untuk si Prof. Edward Lucas. Dia secara ilmiahnya seperti itu meneliti. Nah kemudian kita akan menggunakan ini terus Tower of Hanoi selama 25 tahun terakhir mata kuliah struktur data. Dan ada beberapa mata kuliah algoritma yang juga menggunakan ilmu tentang stack atau tumpukan sejarahnya Tower of Hanoi. Ya oke baiklah sekarang kita akan lihat ya disini laki akan membantu Anda untuk melihat slide bagaimana sih cara kerjanya Tower of Hanoi. Perhatikan ya perhatikan pada slide. Terdapat tiga menara. Oke terdapat tiga balok kita sebut balok atau piringan ya yang kita mau masukkan ke dalam menara. Disitu ada warna hijau, kuning, dan ungu. Warna piringan atau balok ya. Hijau, kuning, dan ungu. Kita akan lihat untuk tahap awal. Perhatikan ya prinsipnya adalah harus memindahkannya satu persatu dari menara yang satu ke menara lainnya. Nah kemudian yang kecil ingat adanya di atas. Tidak boleh ditumpuk di bawah. No, no, no. Oke kita lihat step yang pertama. Kita akan letakkan balok hijau di menara kedua. Oke? Oke next. Kemudian kita akan juga lihat yang berikutnya. Untuk meletakkan balok kuning di menara ketiga. Nah langkah ketiga kita meletakkan balok hijau yang berada di menara kedua ke menara ketiga. Ingat ini balok kecil di atas balok yang besar. Jadi balok hijau kecil di atas balok kuning besar. Oke ya mereka di menara ketiga ya. Oke perhatikan. Langkah berikutnya adalah langkah keempat untuk balok paling besar yang berwarna ungu. Dari menara satu kita pindahkan ke menara kedua. Sudah selesai? Belum. Masih ada step berikutnya. Stepnya adalah kita pindahkan balok kecil berwarna hijau ke menara satu. Why bulan? Kenapa harus bulat balik? Ya seperti itu. Suksesif. Harus satu persatu. Dan ingat bahwa yang kecil harus ada di atas. Sehingga kita harus bulat balik begitu ya. Pindah balok dari menara satu dengan menara lainnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu ilmu stepnya. Oke next. Lanjut adalah ketika kita mau lanjutkan balok kuning dari menara ketiga ke menara kedua. Ya. Oke langkah ketujuh adalah balok paling kecil yang hijau. Kita letakkan ke menara kedua. Nah sudah selesai? Belum. Sabar. Masih ada lagi langkah ke delapan. Kita lihat ya. Di sini ada balok yang kecil pindah lagi ke menara ketiga. Kemudian balok yang kuning, balok yang sedang ke menara satu. Kemudian pindahin lagi balok hijau kecil ke menara satu. Jadi dia ada di balok kuning ya. Bagian atas ya. Balok yang hijau. Nah kemudian untuk langkah ke sebelas baru kita jalankan lagi balok paling besar yang berwarna ungu ke menara ketiga. Nah ini sudah mau selesai nih. Karena sudah kelihatan kan setelah itu adalah balok yang kecil di tengah. Ditaruh dulu sementara di menara dua. Ya. Gampang banget. Abis dari sini balok yang kuning kita masukin ke menara ketiga. Dan balok yang hijau yang paling kecil ada di atas. Dan berada di menara ketiga. Jadi sudah selesai soal untuk numpuk-numpuk ini. Ada empat belas langkah. Ya empat belas langkah. Dan tetap ya suksesif ya. Balok kecil warna hijau di atas. Balok kuning warna sedang di tengah. Dan balok besar warna ungu sudah di bawah. Empat belas langkah. Oke. Habis dari sini laki punya banyak soal-soal Tower of Hanoi. Untuk kalian pindah-pindahkan. Ini soalnya cuma tiga menara ya. Tapi laki punya banyak soal sepuluh menara. Dua belas menara. Berapa langkah tuh supaya urut? Nah tuh. Si balok akan bulak-balik ke menara satu dengan menara lainnya. Oke. Nah demikianlah ilmu untuk Tower of Hanoi di pertemuan delapan kali ini. Nah latihannya banyak sekali. Dan kalian harus dengan teliti mengerjakan dan dengan happy. Ya. Dan hati senang. Karena biar bagaimanapun stack ini sangat menarik. Sebagaimana mata kuliah struktur data yang begitu menarik. Oke. Terima kasih banyak. Sudah hadir di kelas blended learning ya. Yang kita lakukan secara online ini. Semoga akan menambah ilmu kalian. Dan membuat hati jadi senang ya. Jadi sukai mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini begitu asik. Oke. Bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.